Halo gamers, balik lagi nih, bareng aku Loloch. Salah satu pemain pro scene Free Fire di tim EVOS Esports, yakni MR05, memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara terbaik menjadi rusher. Seperti yang kita tahu, tim EVOS Esports sendiri sudah dikenal di Indonesia bahkan dunia sebagai tim terbaik Free Fire karena seringkali menjuarai berbagai turnamen. Rusher sendiri merupakan role penting di Free Fire karena pemain yang memegang role ini akan maju paling depan dan menjadi eksekutor dalam tim. Nah, kali ini dunia games akan memberikan tips jadi rusher yang handal ala EVOS MR05. Masarankan pastinya? Yuk langsung aja simak video berikut ini. Yang pertama, pemilihan senjata dan karakter. Menentukan senjata dan kombinasi skill karakter yang tepat untuk gaya bermain rusher adalah hal penting lainnya yang diungkap MR05. Ia menyarankan penggunaan senjata M1887 untuk rusher karena damage yang dihasilkan lebih besar daripada M1014. Ia menyarankan penggunaan senjata M1887 untuk rusher karena sedamage yang dihasilkan lebih besar daripada M1014. Tak lupa juga, MR05 memberikan saran kombinasi skill. Alok, Kelly, Yosef, dan Caroline menjadi pilihan MR05. Alasannya, karena kombinasi skill tersebut dapat meningkatkan kecepatan dan kelincahan pergerakan sobat buyah. Adanya skill Alok yang dapat meregenerasi HP dengan sangat cepat membantu sobat buyah bertahan lebih lama. Yang kedua, komunikasi yang baik. Hal pertama yang harus kamu lakukan yaitu kamu harus menjalin komunikasi yang baik terhadap tim kamu. Karena jika adanya komunikasi yang baik, kamu akan selalu kompak dan posisi kamu akan selalu di backup oleh teman-temanmu sehingga kamu tidak akan cepat mati ketika ngeras tim lawan. Yang ketiga, cari celah saat serang musuh. Karena rasa berfungsi sebagai pemain yang menjadi eksekutor utama dalam tim, maka kamu harus memperhatikan betul kapan saat yang tepat kamu menembak. Usahakan untuk mencari celah yang seaman mungkin karena tembakan yang kamu buka akan mengawali pertempuran di dalam squad kamu. Ketika kamu berhasil mencari celah, maka squad kamu pastinya akan menang pertempuran tersebut. Yang keempat, timing yang pas. Timing atau pemilihan waktu tentu menjadi kunci yang utama di game Free Fire untuk bisa memberikan kemenangan bagi tim. Jadi, jika menjadi rusher, kamu harus tahu kapan saat yang tepat untuk mengawali war agar potensi kamu meraih kemenangan bisa lebih besar. Ketika kamu menjadi rusher, jangan asal-asalan maju ya gamers, karena bisa jadi kalian malah salah langkah dan menjadi beban tim. Pastinya kalian tidak akan mau kan? Yang kelima, sering latihan. Dan yang terakhir, tentu untuk menjadi seorang rusher atau pemain pro player yang jago, kamu harus sering latihan bersama squad kamu. Dengan begitu, skill kamu akan terasa, sehingga kamu akan menjadi rusher yang pro layaknya MR05. Nah, itulah beberapa tips menjadi rusher di Free Fire ala EVOS MR05. Semoga dapat membantu gaya bermain kalian ya gamers. Sekian dulu Dunia Games tips and trick kali ini. Aku lolos pamit, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Youtube Dunia Games ya.